Kita ke informasi lain, pemirsa polisi berhasil identifikasi jasad wanita dalam karung laundry yang ditemukan di hutan desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Korban diketahui warga Ngabul, Kecamatan Tahunan, Jepara yang sempat dinyatakan hilang sejak minggu sore. Jasad wanita dalam karung yang ditemukan di hutan desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah terkuat. Identitas korban tersebut berdasar dari ciri-ciri tubuh dan pakaian yang dikenakan korban, serta terdapat tiga gigi palsu sehingga dapat dikenali keluarga. Korban diketahui bernama Krisnawati, berusia 38 tahun, warga desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kecamatan, Jepara, Jawa Tengah. Korban sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga setelah pamit pergi sejak 23 Oktober 2002 pada minggu sore. Bahkan, keluarga sempat menyebar informasi hilangnya korban di media sosial karena korban tak kunjung pulang. Kiri spesifik itu, ini bagi aku, dia digiginya. Kemarin kan sempat mau ke Singapur, dia akan digiginya. Kan habis jatuh, pernah keselakaannya kemarin. Oke, itu gigi tiga di depan. Terus pakaian pun, iya. Kemarin sempat ada yang ini, dari pas posisi di otopsi, itu kan habis di protok gigi setelah pamit. Itu saya lihat saat itu lalu. Itu kemarin kami melakukan klarifikasi kepada salah satu keluarga, yang di dua keluarga, kemudian kami hadapkan suaminya, kami hadapkan suaminya ke jenazah, kemudian yang bersangkutan meyakini bahwa korban adalah istri yang bersangkutan, yang merupakan warga Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Sebelumnya, jasad wanita dalam karung pakaian laundry ditemukan warga di area hutan desa Kepuk, Kecamatan Basri, Jepara, 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 Siang. Dari hasil otopsi, diketahui terdapat luka bekas kekerasan pada bagian leher, dada, dan kepala, serta lidah menjulur keluar. Polisi meyakini jasad tersebut merupakan korban pembunuhan, hingga kini polisi masih memburu pelaku pembunuhan tersebut.